Metawar, Severin menjaga sendirian informasi dapet ada Boom Boat yang mengejar. Severin dipaksa untuk mundur. Mencoba mencari Severin DLB, tapi ada backup dari Eeyore. Severin harus down dan b-side dengan cepat dikuasai oleh Alter Ego. Dan akan hanya utilities yang sangat banyak dari Alter Ego menyebar. Tidak menjaga di satu side, tapi meng-expect pergerakan pemain dari Boom Esports. Walaupun Shiro mendapatkan Kush. Udah masuk ke area side, tapi ada setup dari Molly. Masuk Shiro, menunggu dulu Molly jadam Tavis. Ini jaga DM-in oleh Blast King. Blast King! Juga dari Alter Ego, Flash diberikan Hound Go. Tapi dia di-drop, rupanya ada satu pemain, yaitu Eeyore. Yang berhasil melakukan dua kill, lockdown dilesatkan. Aftershock ini tidak akan menghancurkan lockdown tersebut. Sehingga side mungkin bisa di-secure. Sembarangan nge-plane. Kecuali Kush bisa dapetin Famos. Dia gak ready kan. Dia Q-Q, dia pencet 3-1. Tapi Eeyore kembali mendapatkan satu pemain bersama dengan Dead Ranking. Tersisa berserks. Seorang diri. Begitu ada konteks, Fault Line ini akan melesat. Dan itu dia konteks sudah dihasilkan. Fault Line keluar dan bersama akan hilang. Ketahuan Famos ada di atas Gen. Dan akan satchel in melakukan entry terkena Fault Line. Famos dapetin kill. Bermain di balik smoke. Ditret oleh Kush. Yang kedua mungkin didapatkan. Dibalas rupanya oleh Severin. Smoke. Blast King gak ke spot sama sekali. Dan bahkan Asterisk pun hilang. Adrian King dapetin Blast King. Duel King dimenakan oleh Adrian. Eeyore membalas Rolling Thundernya. Kena Adrian King. Dua melawan dua. Neural Tap Connect masih menang dua dari Adrian King. Menjadi 1v1 situation. Rolling Thunder akan dilesatkan. Gak kena kesila. Ternyata kena. Datang darah-darah flank. Apakah dia akan terkena timing dan bersar-sar silah di tangan Eeyore. Dan dia tahu ada satu lagi pemain. Dan Fault Line yang gak kena. Flash-nya itu bukan flash. Itu adalah fragment dan Severin dengan ketenangan. Mampu mendapatkan dua pemain. Tapi Kush membalas. Sekarang. Tiga melawan dua. Severin udah ketahuan. Dia ada di A-Man. Gak miss the shot. Bahkan dia gak nembak dari Famous. Di instant delete oleh Kush. Severin dapetin Kush. Tapi masih ada dua pemain yang harus dibersihkan oleh Severin. Masih ada satu flash. Tapi akan bermain kontaktan di double swing Asterisk tersebut. Dan why lempar Molly. Hei udah ada yang nge-trank Asterisk. Dia. Sight memang ketembus. Tapi oh my god Delby. Dia dapetin dua kill gak jadi nge-prank ke B. Lari ke side A. Diputer-puterin. Bahkan Eeyore pun menyusul mendapatkan Severin. Tutup dengan adanya smoke dan rolling. Tadar di COVID. Delby coba mendapatkan satu. Terkena concussion. Dan langsung ditrade. Shiro mendapatkan dua. Ada Cyber Cage yang menghalangi jalan dari Alter Ego. Yang menyisakan tiga pemain. Ada Adrian King. Masih kuat dia. Dan Eeyore. Ini yang gak bisa dianggap remeh. Aim dari Eeyore. Tapi dia terkena tag oleh Berserge. Coba melakukan swing lagi. Kak Famous. Dari area ROG. Melakukan trade. Dan Severin juga tidak di-expect. Dan menyisakan Kush sendirian. Tapi kita tahu Kush juga. Uh banget. Sampai B main. Dan bakal di-expect. Oh yang pertama. Berserge harus down. Menyisakan Severin. Masih ada fragment juga dilemparkan. Dan dua flash yang tersisa. Coba di Nightfall dulu. Sayangnya itu di-stick sama Severin. Apakah sempat dari... Wah. Kush akan memberikan detail ke dua pemain paling tidak. Dan oh my god. Bagaimana caranya Eeyore. Dan juga Berserge bisa mendapatkan Severin. Famous datang. Coba untuk melakukan retake. Dan Eeyore udah ada di... Drop. Meletakkan turret tersebut. Dan MN yang coba diambil. Blast King dapetin DLB. Tapi apakah mereka tahu kalau ada Asteris? Asteris kepanjakan. Ngeliatin tembok untuk line up. Dan bakal Famous juga dapet Adrian Kim. Tersisa Eeyore. Dia akan senyalin ada tuan tersebut. Dan ada tertangsung datang dari Blast King. Famous. Oh Cloud Burst. Menjadi Q. Dan Kush menampilkan satu. Dan terjadi Blast King menampilkan Asteris. Tapi Nightfall juga dikommit. Kush menampilkan dua. Trade terus terjadi. Dan tiga melawan tiga planting. Tetap berhasil dilakukan oleh Sheeran. Dan posisinya ketahuan dengan adian di Roltev. Eeyore dengan Judge-nya. Meng-expect adanya Berserge. Tapi Flash timing yang tepat. Tidak ada value dari Judge yang dipegang oleh Eeyore. Blast King menjaga di area second level. Dan DLB tidak siap. Tidak expect. Dan mencisahkan kembali. Adrian King sendirian. Dan Boom Esports. Apakah berhasil mengamankan ronde ke-16 ini setelah first half yang kurang begitu baik. Keel karena akan menjadi PR yang sangat sulit. Oh satu berseru-seru down. Terlalu terburu-buru. Tapi Blast King. Sehingga dia bisa mundur. Dan Eeyore akan diusir. Dan serif-serif dari Adrian King. Hanya mampu mendapatkan Shiro. Tapi masih ada Kush. Sang anchor yang begitu kuat. Kush with double kill. Hound dilempar. Roller akan konek ke Arafemus Arusnya. Dan Kush with double kill. Eeyore juga akan dapet ini yang ketiga. Eeyore pun menyusul. Tersisa berseru. Dengan Phantom gosong ini. Dan Adrian King akan mau gak nge-reveal. Masih bisa mundur dari Kush. Akan dikejar oleh Femus. Kush hilang. Dan Spike pun terpasang. Pat melawan Pat. Mungkin Spectre ini bisa menjadi ancaman untuk Bumi Sports. Tapi Blast King pun menyusul. Dash in. Blast King dan double kill. Akan dicari yang ketiga. Tapi sayangnya dia gagal. Masih ada Femus dengan layer kedua. Dan Adrian King pun hilang. Tersisa Asteris. Yang sebelumnya mendapatkan instant kill ke arah Chute. Coba untuk mencari kill yang sepertinya sulit untuk didapatkan. Yang dijaga oleh Alter Ego. Sudah jauh lebih rapi. Flash dikeluarkan. Dan Seperin. Mosisinya ketauan. Asteris harus down. Dan juga Shiro. Melakukan count cross angle yang baik. Tapi Kush. Kita dapat yang kedua. Sayangnya dengan Fragment. Goes harus down. Dan juga planting. Gagal untuk digagalkan. Seperin yang sedang hold angle. Masalahnya operator dari DLB. Meng-expect DLB. Yang hanya menggunakan oper. Lawan dua. Tapi ada Nebula dulu. Menutup dulu. Langsung pecah aja. Lagi pemegang drone. Tapi Blast King. Lakukan break balesan. Tidak bisa. Adrian King kali ini menjadi raja yang jauh lebih unggul. Dan Chute. Yang sangat bagus. Memukul Munur. Turet juga berhasil dihancurkan. Tapi famous dari Areaho. Jumat ke-1 dan Crossfire yang bagus. Dijaga juga famous dengan punya nul komen. Oh Asteris dan Adrian King. Crossfire yang sangat baik. Menyisakanlah. Dika mungkin dengan Shorty. Tapi ternyata tidak. Hunter's Fury belum berhasil dapetin Severin. Ternyata baru bisa diamankan. Hunter's Fury killnya. DLB gak jadi nge-swing dengan Shorty. 4 lawan 5 lockdown. Dibalas lockdown. Gak ada Hunter's Fury lagi untuk Kush. Tapi Shiro bisa menghancurkan lockdown milik Alter Ego. Smoke Spike. Dan dapetin 1 kill dari famous. Masih bisa cari yang kedua mungkin. Tapi 3 pemain terkena di Tain. Mampukah ini Riko di dalam smoke. Untungnya masih ada Shiro di sana. Dan Alter Ego. Goal for... DLB bermain dengan agresi tapi drone. Oh perang operator. Famous. Jauh lebih unggul daripada DLB. Dan langsung saja kejar Adrian King. Berhasil nge-trade. Satu. Lebih dari cukup. Tiga melawan empat. Buka lagi dikuasain dari beside-nya. Asterisk posisinya. Gak ketahuan di area hall yang tidak dicek dengan rapi oleh Bumi Esports. Spike berhasil diplan. Memang tapi harus menunggu timing. Karena tersurpres dengan aja no comments. Kush coba untuk mancing defuse. Masih tidak akan terbait dengan aja nano swan. Dan bahkan ada shock dart. Memang kasih ketahuan dari Shiro. Bermain di area patahan. Tapi Ior. Cukup melakukan defuse. Masih ada shock dart kedua. Ior. Masih ditahan. He's stick terus sama Ior. Dan berhasil di defuse. Ronde memang dimenangkan oleh Alter Ego. Dengan Vandal Champions menyalah kakak. Dan Asterisk dapat timing menculik. CUT. CUT hilang. Ini berbahaya untuk Bumi. Angle pasti. Drone keluar. Dilesatkan. Famous terculik karena mencari timing atas. Dan berhasil terculik. Sudah Famous disana. Tiga lawan lima. Semuanya udah nyebar. Ada Asterisk di R. Tapi Severin dapet satu duluan. Tapi Severin untungnya gak ke shutdown terlebih dahulu. Bermain dengan Shorty. Severin hilang. Tersisa Blast King seorang diri. Yang masih punya Graffiti Well. Dan sudah digunakan Graffiti Well tersebut. Cosmic Divide ini tidak bisa membuat Blast King. Mentok. Blast King gak bisa bulu. Gati Tiso. Dan terkena Shorty. Yang coba di rush. 30 seconds kembali DLB. Dengan bukan Operator yang menemukan Famous. Yang sedar ready. Dengan Blast Tornya. Tapi tidak sempat menempatkan kill. Dan lagi DLB. Dia sekarang pegang panel. Gak cuma Operator. Dan langsung crossfire terjadi. Mengisahkan Shiraz. Dan 1-10. Tapi di 1-10 balik oleh... Mungkin ada dua pemain. Dan Dashin. Dan dia lebih Flash. Tapi dia lebih hilang. Ada Vandal yang bisa diambil Flash. Untuk mengambil Vandal dari Severin. Dan Vandal tersebut terambil. Tercolong. Dashin dapeting kill lanjutan. Kush hilang. Di tangan Cut. Dua kill diamankan. Dan Ior tersisa. Lihat strong. Nge-hold pemain-pemain alter ego. Ior memang mampu mendapatkan satu pemain. Tapi apakah bisa mendapatkan lebih dari itu? Karena masih ada tiga pemain yang menunggu. Ior untuk hadir ke crosshair mereka. Dan Chotlah yang mendapatkan triple kill tersebut. Sudah kembali ke saitha. Ior dapet timing. Sudah masuk ke dalam saitha. Tapi Ior untungnya memenangkan duel tersebut. Dia harus membersihkan secret atau duck out. Dan di mid ketahuan. Famous berhasil menculik Kush. Dan bahkan Blast King mendapatkan Ior. Dan Flash-nya. No way. Spike-nya gak kepasang. Hilang di tangan Severin. 10 second left. Dan ini udah tinggal ditunggu aja. Alter ego akan save. Asterisk memang dapetin Blast King. Tapi apadah ya. Spike tidak bisa dipasang. Apa yang main? Tapi ada Chot di secret. Recon. Untung gak ngetik. Jadi Chot pasti bisa bertahan. Bahkan dapetin satu kill. Tidak untuk yang kedua. Dan no comment diaktifkan. Ior terkena surprise. Pasuk ke secret. Dia hilang di tangan famous. Altered yang king dapetin Severin. Tapi Shiro datang membalas. Dan akan coba membangunkan sang in-game leader. Yaitu Severin. Dan sekarang menjadi 4 melawan 2. Maju ke R. Severin kembali hilang. Dan Chot mendapatkan 3 pemain. Sudah berganti ke Phantom. Wallman dilakukan. Memang dapetin 1 pemain. Tapi Asterisk masih punya segudang utility. Untuk digunakan. Bahkan. Tadi Lockdown dan Cosmic Divide nya mereka. Yang di komit. Pemas liat. Mendapatkan kill pembuka. Masih ragu dari Alter Ego. Dan bahkan tempat ke Devi yang ada di area hole. Berhasil diterit dengan adanya Kuz. Tapi Adrian King masih ada backup dari Kuz. Lagi lagi Kuz. Mencoba menyelamatkan Alter Ego dari keterpurukannya. 3 melawan 3. Tapping dulu Fragman. Coba mengusir. Ada Recon yang bagus. Tapi tidak expect Asterisk. Yang sudah berani area hole. Dan Severin tempatan skill. Kuz terisa sendiri. Dia sang penyelamat. Tapi dia ber... Agresif cepat. Reconnya berhasil dihancurin. Flash masih bisa di-dodge oleh Delby. Tapi Kuz dapet 1. Dapet 2. O.T.W. 3 mungkin. Dan yes. Bahkan yang keempat. Kuz ganteng. Severin. Shrouded step. Biar gak kena potong. Alarmot hancur. Dan Ior lah. Apakah hal ini akan terus berlanjut? Dan Delby. Udah dapetin 1 kill. Ada Flash dapet yang kedua. Karena Severin gak mundur. Search di belakang. Mampu kabur search dapet timingnya. Dan yes dia dapet. Satu kill diamankan. Tapi dia gak tau layar kedua. Layar ketiganya. Paranoia gak kena. Ke Adrian King. Delby bahkan mendapatkan Shiro. Dan Bless King pun hilang. Barca sudah ketahuan. Dan dia hilang di tangan Adrian King. Mereka gak jadi ke B. Mereka akan ke... Mereka akan masuk ke setup perangkap. Dari Alter Ego. Satu. Dua. Tiga. Pemain hilang dari Bumi Sports. Setup trap. Berhasil. Dimakan mentah-mentah. Oleh Bumi Sports. Ada smoke fault line paranoia. Artinya Asteris ketahuan. Puss. Puss rupanya yang nge-puss dari A-Short. No way. Dan Asteris pun membantu. Asteris ada di sisi sana. Akan tersandwich mungkin dari Severin. Asteris gak ketahuan. Dan dua free kill untuk Asteris. BGK Joy is on fire. Tapi sayangnya Asteris ke reveal. Tapi dia masih hidup. Dan di atas. Femus dapatin kill. Dan juga ada Althrus Fury datang dari Bless King. Sideshika ambil. Versus ketret. Tapi datang kusuntung. Masih ada Shiro with 1 HP. Dan datang Eeyore. 1v2 situation. Eeyore low. Ini menjadi 1v1 situation. Eeyore versus Bless King. Dead Bless King. Masih bisa mempertahankan. Berhasil dikuasai. Planting. Berhasil berakon bersers. X-Men juga famous. Dia menemukan Adrian King. 8 versus 2 bahkan famous. X-Men juga di situ. Diklik kanan aja. Dia menghilang langsung dari LB. Dan semua angles sudah dijaga. Bumi Esports. Dia akan di hit. Dan bermain agresif dari LB. Gagal kepanis 1 pemain. Dash out. Dan akan terculik. Rupanya kusuntung di tangan Severin. Famous in. Masuk ke dalam side. Di eshortnya ke reveal. Recon dari Bless King. Ketahuan sudah. 3 pemain tubang. Datang Adrian King. Tapi bisa apa? Dan famous. Famous. Permain cepat. Eor terdelete. Delby pun langsung masuk ke dalam side. Paranoia keluar. Delby kepalanya hitam. Burserx dapet 1. O.T.W dapet 2. Mungkin yang ketiga. Karena famous di sisi lain juga mendapatkan kus. Terjepit sudah. Alter Ego. Yang sudah dikawal oleh famous. Mendapatkan Bless King yang ada di area heaven. Tapi terkena paranoia dari famous. Lockdown Spray tapi berbahaya. Untuk memingkisport karena take trade-nya berhasil. Dan juga ada lockdown yang dikommit oleh Alter Ego terkena Flash. Kita bisa mengapain dari baru sesama kacau di Drifting Round. Ini sudah sangat wajib dimenangkan. Coba dicari timingnya. Delby udah dapetin angle. Satu Flash lagi. Paranoianya gak kena Flash yang bisa di-dose. Tapi Delby tetap memenangkan duelnya. Delby cari kill ketiga tapi gagal di tangan Severin. Lockdown ready. Tapi masalahnya ada Hunter's Fury. Di tangan kus. Dan langsung dikeluarkan. Drop di posisi. Yang masih bisa di-retreat. Dan Yor memenangkan duel atas Severin. Ini berbahaya. Famous sama Satur ter-review Rikon. Tapi Famous masih bisa. Rolling Thundernya. Ngedelay Delby. Dan untungnya ada trade dari Kush. Dibalas Rolling Thunder. Operator ketahuan. Famous terjulik oleh Kush. Again and again. Kush ganteng. Menjadi masalah untuk Bumi Sports. Smoke hilang. Bersembunyi di balik Smoke. Bermain di aim-main. Turet dihancurkan. Mengganti senjata. Drone dikeluarkan. Semua terjadi. Begitu cepat. Aftershock ke Graffiti. Untuk mengusir pemain tersebut. Tapi Yor justru ngambil angle agresif. Kush hilang. Yor dapat double kill. Asterisk juga. Kush yang menjaga angle area heaven. Cuma masalahnya Famous. Rikon yang bagus. Tapi lagi. Old angle-nya dulu. In case bermain agresif. Dan itu yang ditunggu. Blast King. Yang bermain agresif. Dan jadi. Bahkan Yor dapat. Disamper itu buat lain. Apakah ini akan menjadi akhir. Untuk Bumi Sports. Karena planting dilakukan di Seaside. Bersama-sama dengan Lockdown. Tapi Adrian King. Dia masih tukui Shiro. Dan menyisakan Bursar sendirian. Yang posisinya sudah ketahuan. Di area si lobby. Apa yang akan Bursar selakukan. Ternyata Konkas juga. Dikejar dari Adrian King. Karna itu menjadi obisi terakhir. Meng-clear area flank-nya. Adrian King harus down terlebih dahulu. Tapi PR dia. Masih ada tiga pemain. Bursar. Apa yang akan kamu lakukan. Setup dulu Smoke. Dari area garage. Dia coba masuk. 13 ammo. Tidak sempat melakukan reload tentunya. Pelan-pelan. From the Shadow juga dikomet masuk. Tapi terkena paranoia. Bersabar saja. Asterisk. Dabur di The Eagle. Yang enak banget. Dan Alter Ego. Menangin duelnya 2-1. Untuk Alter Ego atas Boom Esports.